Intro Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadeem Anwar Makari mengatakan pelaksanaan asesmen nasional akan ditunda Awalnya, asesmen nasional akan direncanakan dilaksanakan pada bulan Maret sampai Agustus 2021 Namun penundaan dilakukan hingga September-Oktober 2021 karena kasus COVID-19 yang terus meningkat Menurutnya, situasi pandemi yang relatif meningkat Kementerian Pendidikan memutuskan untuk menunda pelaksanaan asesmen nasional dan target jadwal baru yaitu September dan Oktober 2021 Demikian ujar Nadeem Anwar Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI secara virtual Pan Hadi menjelaskan penundaan ini dilakukan untuk memastikan persiapan Kementerian Pendidikan agar dapat lebih optimal baik dari prokes logistik hingga infrastruktur serta memastikan bahwa prokes itu terjaga Dia juga menegaskan pelaksanaan asesmen nasional ini secara logistik hampir sama dengan pelaksanaan ujian nasional Karenanya, pengembangan asesmen nasional ini dilaksanakan oleh pusat pembelajaran yang didalamnya berisi pakar dan akademisi baik dari nasional maupun internasional Pan Nadim turut mengatakan bahwa pelaksanaan asesmen nasional di 2021 juga berguna untuk melakukan pemetaan daerah yang tertinggal Menurut beliau, jika tidak melaksanakan asesmen tahun ini artinya kita tidak bisa mengetahui sekolah mana yang paling membutuhkan dan sekolah mana yang paling tertinggal Kalau kita tidak bisa mengetahui mana sekolah dan daerah yang tertinggal kita tidak bisa membuat strategi penganggaran strategi bantuan untuk sekolah yang paling membutuhkan Inilah alasan terpenting harus ada baseline terhadap asesmen nasional di tahun 2021 dan kita bisa lihat perbandingannya di tahun 2022 Tetapi paling tidak konsen utama Kementerian Pendidikan adalah untuk mengetahui mana sekolah, mana daerah yang paling butuh dari pemda atau dari pemerintah pusat Demikian kata Pak Nadiem Anwar Makarim Pelaksanaan asesmen nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diundur dari jadwal semula pada bulan Maret sampai April 2021 menjadi September-Oktober 2021 Hal ini diungkapkan Nadiem Anwar Makarim pada rapat dengan Komisi 10 DPR RI Penundaan tersebut agar persiapan pelaksanaan asesmen nasional lebih optimal dan penerapan protokol kesehatan dilakukan secara ketat Asesmen nasional hanya diikuti sebagian atau sampel siswa yang dipilih secara acak dari kelas 5, 8, dan 11 di setiap sekolah atau madrasah Dia mengatakan asesmen nasional 2021 digunakan sebagai baseline tanpa konsekuensi pada guru, sekolah, dan pemerintah daerah Pelaksanaan asesmen nasional dilakukan di semua sekolah dan evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor rata-rata tetapi juga perubahan skor atau trend dari 1 tahun ke tahun berikutnya Asesmen nasional diselenggarakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah atau madrasah atau pemda Pelaksanaan asesmen nasional merupakan pemetaan dan potret kondisi pendidikan yang komprehensif ada saat ini Pelaksanaan asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar Nadiem mengatakan survei karakter memang sulit diukur secara mendalam dan asesmen berskala besar Tetapi survei karakter dapat memberikan informasi tentang sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan profil Pancasila Selain itu, asesmen nasional ini tidak berlaku untuk semua siswa tetapi dipilih secara acak Tujuannya untuk memetakan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jengjang sekolah dasar dan menengah Bagi orang tua murid maupun guru tidak usah risau dengan asesmen nasional ini Tidak perlu ada persiapan khusus Sekolah cukup menyiapkan sarana dan perasarana untuk asesmen tersebut Lebih lanjut dikatakan asesmen nasional terdiri dari tiga bagian Yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar Pan Nadiem mengatakan AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi peserta didik untuk berkontribusi di dalam masyarakat Terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!